Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak berharap kabar Anda di siang hari ini Betul-betul adalah sihat Dan tetap dalam hidungan Allah SWT Baiklah anak-anak ketemu dengan patakan lagi kali kedua Yaitu tetap materi bahasa dan sastra Indonesia Tepatnya adalah surat pelamalan pekerjaan Di sana nanti yang kita bahas tentang kebahasanya Maka pertemuan kali kedua ini Saya berharap anak-anak juga harus betul-betul memperhatikan Ada pun KD yang kita bahas saat ini ada KD32 Yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat pelamalan pekerjaan Apa saja unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam surat pelamalan pekerjaan itu Yang kedua adalah KD42 Adalah menyusun surat pelamalan pekerjaan Dengan memperhatikan isi dan sistematika dan kebahasanya Baiklah anak-anak itulah lanjutan materi yang kemarin telah kita bahas Yaitu masalah isi dan identifikasi surat pelamalan pekerjaan Ada pun tujuan pembelajaran kali ini adalah Satu memahami unsur-unsur kebahasaan surat pelamalan pekerjaan Yang kedua adalah mengidentifikasi penulisan surat pelamalan pekerjaan Sesuai kaitan penulisan PNB Dan yang ketiga adalah menyusun surat pelamalan pekerjaan Dengan memperhatikan isi dan sistematika dan kebahasaan Itulah tujuan pembelajaran kita Ada pun unsur-unsur kebahasaannya Unsur-unsur surat pelamalan pekerjaan Di antaranya adalah sebagai berikut Satu, tempat dan tanggal penulisan surat Yang Tempohari telah saya sampaikan Bahwa tempatnya ada di sudut kanan atas Yang kedua adalah lampiran Perihar Atau bisa periharannya dulu baru lampiran Setelah itu adalah alamat yang dicuju Salam permuka Isi surat Yaitu pembuka, isi, dan penutup Salam penutup, tanda tangan, dan nama pelamar Dan perlu diperhatikan anak-anak Bahwa untuk penulisan Keterangan Mohon dulu diperhatikan untuk keterangan Isi surat bagian ini terdiri dari Identitas diri Maksud dan tujuan membuat surat pelamar pekerjaan Argumentasi Lampiran-lampiran Sebagai bahan pertimbangan Itu yang harus diperhatikan Itu ada dalam bagian isi Baik, kita lanjutkan Kita awali kebahasanya Mulai dari penulisan tempat dan tanggal surat Penulisan tempat dan tanggal surat Coba ditermati dengan sungguh-sungguh Bahwa perlu anda lihat bahwa Kalau tempoh hari saya sampaikan bahwa penulisan tempat surat itu adalah kota kabupaten Dan disini kita buatkan contoh tulis lamongan Setelah kata lamongan Ini disini tanggal Tolong diperhatikan setelah kota ini ada tata koma Ini tidak boleh lupa Terus tanggal ditulis dengan angka Bulan ditulis dengan horok Tahun ditulis dengan angka Dan di akhir penulisan Tolong diperhatikan Tidak ada tanda baca apapun Tolong diperhatikan Halus pulus Adapun untuk yang merah-merah ini Semuanya ini salah Salahnya dimana Coba anda cermati Lamongan Komar 6 Tanda hukum 08 Tanda hukum 2020 Ini salah Salah dimana Tidak ada istilah bulan untuk bulan 08 Yang ada adalah bulan Agustus Maka bila anda membuat surat taman pekerjaan Tanggalnya Tolong jangan ditulis 08 atau 01 dan seterusnya Itu kurang benar Itu salah Yang tepat ditulis seperti ini Agustus Begitu pula yang merah kedua ini juga salah Dimana masalahnya Mohon Agustusnya jangan disingkat Dan tidak diperhatikan disini Hanya ditulis belakangnya tahun itu Itu kurang benar Maka yang lebih Bagus adalah harus lengkap seperti Yang hitam ini Adapun anak-anak Untuk yang tiga ini kok salah Dimana letak kesalahannya Mohon ditermati Nama kota Nama kota ini harus besar Tapi disini ini salah Ini salah Jebakan-jebakan seperti ini perlu anda cermati saat mengerjakan ulangan harian nanti Yang keempat ini juga salah Gimana letak salahnya Ditulis dengan huruf Perlu diperhatikan Dimana kota kesalahannya ini di kaburnya sini Disini ada rati T Padahal Dalam menulis surat lampiran ini Akhir ketulisan halus-murus tanpa ada tanda baca apapun Kalau disini ada rati T Berarti salah Begitu juga Lampiran seperti ini Ini salah Salah dimana? Banyak Salah termasuk disini 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 Nah Bila mana Anda menulis surat lampiran Tanpa ada lampiran Suyukiannya Tidak usah Kata lampiran Tidak usah ditulis Ini penjelasannya Bila tidak ada lampiran Kata lampiran Tidak usah ditulis Inilah cara menulis lampiran Adapun selanjutnya adalah Pria Kemarin saya sampaikan Pria dulu baru laporan Itu dibulak balik boleh Tidak apa-apa Tidak ada masalah Karena sengaja saya belak balik Tujuan saya biar nanti Oh berarti boleh lampiran di atas Boleh lampiran di bawah Tapi saya lebih suka lampiran itu di bawah Daripada di atas Itu hal saya Tapi ini saya belak balik Baik Kita lanjutkan tentang Pria Pria Disini permohonan Menjadi karyawan Boleh Atau lamaran pekerjaan Boleh Tapi penulisannya Mohon jangan disingkat Bila disingkat Hal saja Tidak harus menggunakan Tidak harus menggunakan Tidak seperti ini Kalau menggunakan Tidak seperti ini Adalah salah Begitu pula Maaf yang Hintam-hintam ini Pekerjaan ini sudah benar Tapi yang merah-merah ini Adalah salah Salahnya dimana Coba kita termati Satu persatu Pria yang atas Ini Salahnya dimana Awal kata dalam Menulis di Pria ini Harus menggunakan Luruh kapital Tapi ini Luruh kecil Luruh kecil Maka ini salah Begitu pula dalam Hal Yang kedua Tadi disini Dijelaskan bahwa Hal boleh disingkat Tapi tidak boleh Menggunakan titik Tapi disini ada titik Ini salah Begitu juga Terjain salah Harusnya K ini besar Bukan ke kecil Nah Yang Perjalan ketiga Pasal Bagaimana pasalannya Cukup Terakhir Tanda bacain aja Harusnya Tidak usah Menggunakan Baca Yang benar Itu seperti ini Seperti ini Tapi kalau seperti ini Adalah pekerjaan ini Belum benar Maka hati-hati Bila anda Menulis selamat Perjalanan Khususnya tentang Hal Selanjutnya Selanjutnya Keterangannya Kata perihal Kata perihal Tidak boleh disingkat Dengan menggunakan titik Ini penjelasan Yang saya udawa tadi Yang kedua Setelah penulisan maksud Surat tidak boleh Diberi tanda titik Nah ini Setelah tulisan disini Akhir penulisan ini Yang benar Tidak ada tanda titik Untuk itu Anak-anak Tolong diperhatikan Dalam penulisan Perihal surat ini Lanjut Sama seperti Tempohari Tentang alamat Nama 7 Alamat Nama 7 Ini Sudah langsung Tidak usah Menggunakan kata kepada Disini langsung Yang terlumat Mengapa? Karena kata kepada Sudah ada di Kopsurat Apa? Di sambul surat Langsung aja Yang terlumat Direktur personalia Mohon penulisan ini Dicermati Jangan gunakan Kata bapak dan ibu Ya nanti Kalau Pimpinan perusahaan Itu bapak atau ibu Kalau kita tidak tahu Lebih amannya Cukup kita sebut Direktur Atau HRD Begitu aja Personalia Peti Sejahtera Jalan Dan seterusnya Nah Ini Tidak usah Langsung direktur Insya Allah Siapapun yang disana Kita aman Kita aman Begitu pula Dalam penulisan Jalan Tolong jangan disingkat Bila disingkat Akan jadi masalah Artinya salah Jalan Cinta Damai 17, Jakarta Nah Disini Ini 17 Ini masukkan dalam nomor Kata nomor Tidak usah ditulis Mengapa? Tanpa ditulis pun Kata nomor Disini Pihak pulsa Sudah paham Bahwa itu Adalah Pihak yang lain Sudah paham Bahwa itu Adalah Nomor Untuk itu Tolong Tolong Terumati Dua contoh Di bawah Yang merah-merah Itu Itu semuanya Salah Dimana Yang pertama Menggunakan kata kepada Ini harusnya Tidak ada Seperti ini Yang kedua Dimana Disambil itu Ada kata nomor Yang kedua Dimana Salahnya Yang kedua Salah Jalan disingkat Harusnya Tidak disingkat Ditulis Mengkau Seperti ini Karena disingkat Maka ini Salah Dan Dari Kita Salah Dimana Astil Pentulisan Alamat Disini Ada tanda baca Harusnya Bersih Tidak ada Tanda baca Apapun Bila Anda Menggunakan Tanda baca disini Maka penulisan Surat Anda Khususnya Tentang Alamat Yang ketujuh Adalah Salah Maka Anak Tolong Perhatikan Kelihatan Sebelit Tapi Bila Tidak Kita Perhatikan Tentu Risikonya Ada pada Diri Kita Maka Kita Lanjutkan Setelah Alamat Yang ketujuh Adalah Disana Salam Membuka Dalam Penulisan Salam Membuka Memang Beragam Ada Yang Mengatakan Assalamualaikum Ada Yang Salam Takjim Salam Sejahtera Dengan Hormat Assalamualaikum Warahmat Wb Terusnya Jadi Sekian Banyak Salam Ini Yang Paling Aman Untuk Kita Pelamar Adalah Menggunakan Kata Dengan Hormat Mengapa Dengan Hormat Kalau Siapapun Mereka Siapapun Direktur Yang Berusaha Itu Beragama Apapun Kalau Kita Mengatakan Dengan Hormat Insya Allah Kita Aman Tapi Bila Nam Moslim Tapi Anda Assalamualaikum Ini Tentu Jadi Masalah Nah Pentulisannya Juga Perlu diperhatikan Maka D Ini Dia Waduh Luka Bita Hanya Huruf Kecil Dan Diakhir Tanda Komah Ini Harus Bila Tidak Maka Surat Labaran Anda Masih Belum Terus Mana Yang Salah Kira-kira Untuk Yang Merah Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Disini Kalau Komah Udah Benar Tapi Ini Mengapa Kita Harus Merah Karena Dihawatirkan Nanti Di perusahaan Itu Bukan Orang Muslim Non-Muslim Maka Yang Enak Yang Umum Kita Menggunakan Kata Dengan Hurwat Lebih Amannya Salam Sejahtera Ini Rasanya Kurang Pas Salam Ta'zim Juga Kurang Pas Dengan Lalu Matah Ini Adat Disini Salah Harus Komah Padahal Sama-sama Tanda Bacanya Tapi Disini Komah Sinti Tapi Ini Salah Begitu Mulai Ini Benar Tanda Komah Tapi Awal Kata Menggunakan D-Kecil Ini Harus Menggunakan Yaitu Huruf D-Besar Atau Huruf Kapital Nah Untuk Itu Disini Di bawahnya Ada penjelasan Ada Keterangan Keterangan Surat Lama Pekerjaan Termasuk Surat Resmi Maka Kata Yang Tepat Adalah Dengan Hormat Ini Salah Pembukanya Menggunakan Kata Dengan Hormat Awal Kata Dengan Ditulis Huruf Besar Dan Hormat Huruf Kecil Itulah Materi Berikutnya Nah Ini Isi Surat Terdiri Pembuka Isi Dan Tutup Pembuka Disini Contoh Beragam Banyak Contoh Diantaranya Yang Pertama Sehubungan Dengan Ekeran Lohan Perjahat Yang Saya Baca Di Korang Jawapos Tanggal Juri 2020 Perusahaan Yang Bapak Ibu Membutuhkan Karyawan Untuk Bagian Sekretaris Dengan Ini Saya Koma Dengan Ini Saya Koma Ya Tantanya Berdasarkan Ekeran Namah Pekerjaan Perusahaan Yang Bapak Ibu Membutuhkan Karyawan Untuk Bagian Teknisi Dengan Ini Saya Boleh Bersama Ini Saya Menyampaikan Jualan Namaran Kepada Perusahaan Bapak Ibu Pimpin Dengan Ini Saya Boleh Keterangannya Coba Dicermati Bagaimana Informasi Dari Media Cetak Dapat Dimulai Dengan Kata Sesuai Dengan Sehubungan Dengan Berdasarkan Keterangan Untuk Keterangan Mis Bila Mana Informasi Yang Dapatkan Dari Media Cetak Maka Disana Diawali Kata Sesuai Dengan Berdasarkan Ekeran Saya Tertarik Dan Terus Baru Ini Saya Mendengar Ini Juga Boleh Baru Ini Saya Mendengar Dari Siapa Misalkan Dari Perorangan Ini Salah Seorang Karyawan Misalkan Anda Mendengar Informasi Dari Karyawan Perusahaan A Terus Anda Membuat Sertamaran Model Pembukaannya Seperti Ini Dan Banyak Contoh Lagi Yang Lain Kita Ini Ada Dari Iklan Ada Informasi Seorang Ada Pengumuman Resmi Dari Istansi Yang Membutuhkan Tenaga Kerja Ada Pengumuman Istansi Pada Sekolah Ada Inisiatif Sendiri Tapi Yang Banyak Biasanya Lamaran Pekerjaan Itu Sering Menggunakan Inisiatif Kalau Inisiatif Cukup Simpel Hanya Cukup Yang Bertandaan Di bawah Ini Itu Selalu Cukup Tapi Yang Lebih Enak Menurut Saya Biar Tidak Terlalu Singkat Maka Saya Lebih Senang Seperti Ini Setelah Membaca Eklan Yang Dimuat Dalam Bahian Apa Tanggal Berapa Yang Isinya Apa Menyatakan Apa Bahwa Blah Blah Terus Ya Begitu Pula Dalam Bahian Apa Tanggal Perusahaan Bapak Ibu Membutuhkan Apa Tenaga Kerja Apa Sehubungan Dengan Itu Blah 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 Terus Ya Ini Contoh Contoh Untuk Pembukaan Surat Lamar Kerjaan Mana Yang Anda Suka Mana Yang Anda Ambil Silahkan Yang Disesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada Di Sabangan Oke Kita Lanjutkan Setelah Pembukaan Di Sana Dengan Ini Saya Masuk Bagian Identitas Dalam Penulisan Identitas Ini Anda Tidak Boleh Digabat Biasanya Rata-rata Awal Kata Dari 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 Itu Belum Benar Itu Salah Mengapa Karena Nama Tempat Jenis Agama Pendidikan Alamat Nomor Ini Bukan Kalimat Yang Berdiri Sendiri Akan Tetapi Ini Adalah Lanjutan Kalimat Di Atasnya Maka Perlu Penulisannya Perlu Perhatikan Nama Tetap Di Awal Dengan Kuruk Kecil Tempat Tanggal Lahir Bukan Yang Benar Bukan Tempat Tanggal Lahir Tempat Komah Tanggal Lahir Dilanjutkan Jati Selamen Agama Pendidikan Alamat Nomor Telefon Atau HG Ini Tolong Dalam Penulisannya Diberhatikan Nama Yang Disini Nama Yang Nanti Harus Sesuai Dengan Nama Yang Di Bawa Yang Pelamar Itu Harus Persis Contoh Penulisannya Tolong Diperhatikan Misalkan Namanya Bira Asuti Anda Tidak Usah Bertanya Siapa Bira Siapa Asuti Itu Tapi Yang Jelas Anda Ikuti Kegiatan Ini Tujuannya Bukan Itu Hanya Memahami Kebahasaan Tentang Lampar 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 Perkerjaan Dirasuti Komah Setelah Nama Orang Komah Dilanjutkan Gelarnya Misalkan Dia lulus S1 Ekonomi Maka Komah S T E T Seperti Bukan Digabung S E T T Singkatan Yang Benar S T E T Itu Yang Benar Terus Bila Mana Masih Punya Gelar Laki S2 MPD Maka Strategik Ada Komah Disini Ini Yang Banyak Keliru Kurang Memperhatikan M T P P Besar Direjun T Ini Harus Ditaati Jangan Saya Nasir Karena Ada Aturan Dalam Penulisannya Maka Setelah Nama Orang Nama Seseorang Baru Komah Setelah Komah Baru Gelar S1 Setelah S1 S2 Maka Setelah Laki Komah Laki Seperti Ini Mengapa Kalimat Masih Berlanjut Bisa Dilanjutkan Nanti Laki Seperti Ini Tempat Tanggal Akhir Tulis Tempat Tanggal Lain Anda Jangan Ditulis Desa Jangan Ditulis Pecapatan Tapi Tulis Kota Kapatannya Anda Tahir Dobreng Tulis Lamongan Anda Lahir Paciran Tulis Lamongan Jangan Ditulis Kota Camantan Atau Desa Ditulis Kota Kapatannya Lamongan Tanggal Lamongan Tanggal Keberapa Keberapa Lahir Misalkan 21 Agustus 1997 Misalkan Seperti Itu Jenis Men Otomatis Makanya Yang Jujur Tidak Boleh Ini Perempuan Kamu Tulis Laki Laki Tidak Boleh Agama Islam Pendidikan S1 Apotasi Alamat Lisa Sogo Babat Amengah Nomor HP Tolong HP Nomor HP Ini Jangan Diubah Jangan Diputah Nanti Menghubungi Anda Bila Ini Bukan Siapa Tapi Anda Sendiri Selanjutnya Ini Ada Urapan Kalimat Yang Menyatakan Begini Mengajukan Permoran Untuk Menjadi Karyawan Di Bagian Sekretaris Ada Dua Hal Selain Ini Maaf Saya Balik Lagi Mengajukan Permohonan Untuk Menjadi Karyawan Di Bagian Sekretaris Ini Pun Sudah Cukup Kalimat Ini Dan Ada Kalahnya Juga Yang Agak Panjang Seperti Contohkan Tempohari Saat Membuat Cuma 8 Perjayaan Nah Anak Untuk Identitas Ini Ada Beberapa Penunjian Identitas Yang Belum Benar Coba Disermati Dua Identitas Ini Belum Benar Contoh Penulisan Nama Nama Orang Ini Bira Asuti Ini Gelarnya Mepet MM Harus yang MTT MTT Bukan Mepet Seperti Ini Kalau Mepet Seperti Ini Salah Terus Tanggal Lahir Tidak Salah Salah Bagaimana Pertama Tempat Garis Meling Tanggal Lahir Atau Berarti Ini Berarti Yang Tempat Tempat Itu Komah Tanggal Lahir Lamongan 21 Bukan Tanda Hukum Langsung Bulannya Bulannya Ditulis Dengan Huruf Ini Kesalahannya Terus Berikutnya Adalah Untuk Yang Ini Yang Bawah Yang Hintam Ini Ini Juga Belum Benar Karena Nama Awal Kata Yang Ada Dalam Ketid Ditulis Dalam Kapital Semuanya Ini Yang Benar Menggunakan Bulannya 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 Maka Insyaallah Anda Paham Jadi Nanti Pada Saat Anda Menulis Selaman Pekerjaan Hendaknya Diberhatikan Junggu-junggu Seperti Yang Ada Di Ini Jadi Nama Kecil Tempat Tanggal Lahir Jadi Selamen Agama Seperti Ini Insyaallah Ini Yang Benar Maka Kalau Yang Seperti Yang Ini Ini Salah Baik Kita Lanjutnya Saya Tentukan Kalimat Tujuan Yang Tadi Sanya Satu Baris Ini Ada Beberapa Baris Setelah Identitas Dengan Ini Menyampaikan Permohonan Kepada Bapak Ibu Agar Dapat Diangkat Atau Diterima Menjadi Pegawai Di Perusahaan Bapak Ibu Dengan Jabatan Staff Keuangan Tergantung Anda Suka Yang Panjang Atau Suka Yang Pendek Itu Tergantung Tapi Biasanya Ada Yang Suka Pendek Ada Yang Suka Panjang Baik Kita Lanjutkan Setelah Itu Ada Promosi Diri Mempromosikan Diri Diri Anda Kepada Perusahaan Agar Perusahaan Yakin Bahwa Anda Betul Menjadi Orang Yang Profesional Kalimatnya Kurang Lebih Seperti Ini Saya Selalu Siap Untuk Mendedikasikan Diri Secara Profesional Untuk Bergabung Dalam Tim Perusahaan Yang Bapak Ibu Bipin Ini Promosi Diri Tapi Surat Lampan Pekerjaan Yang Ada Promosi Diri Seperti Ini Itu Jarang Insyaallah Mulai Sekarang Mungkin Banyak Kita Lagi Ini Argumen Argumen Atau Hal-hal Yang Dilampirkan Dalam Surat Lampanan Pekerjaan Harus Apa Coba Perhatikan Disini Kalimatnya Seperti Ini Sebagai Berat Pertimbangan Bapak Ibu Bersama Ini Saya Lampirkan Kedua Satu Fotokopi Fotokopi Ini Penulisannya Kecil Tidak Besar Dan Fotokopi Ini Adalah Digabung Bukan Dipisah Seolah-olah Seperti Dua Kata Tapi Fotokopi Ini Satu Kata Ijasa Terakhir Beserta Trasinnya Yang Terhad Dinegalisasi Masing-masing Satu Bapak Begitu Pulang Yang Kedua Fotokopi KCB Sama Intinya Dalam Argumentasi Ini Awal Kata Dari Hal yang Bapak Ibu Lampirkan Ini Harus Kecil Maaf Ini Ini Salah Ini Fotokopi Mestinya Ini Kecil F Kecil F Kecil 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 Dan Fotokopi Pas Foto Ini Kecil Harusnya Ini Nanti Di edit Kecil Nanti Bila Ada Buat Ini Semuanya Kecil Baik 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 Namanya Argument Yang Tembohari Sudah Menurut Sampaikan Tapi Ini Hanya Membahas Kebahasanya Seperti Itu Kalau Kita Lanjutkan Nah Ini Penutup Surat Penutup Surat Itu Harus Hati-hati Contoh Yang Pertama Atas Berhatian Bapak Ibu Saya Ucapkan Terima Kasih Boleh Simple Simple Demikian Surat Lamaran Pekerjaan Ini Saya Buat Besar Harapan Saya Untuk Dapat Menjadi Bagian Dari Perusahaan Apa Perusahaan Apa Atas Perintahan Bapak Ibu Saya Ucapkan Terima Kasih Akan Tetapi Di Bagian Yang Merah Ini Ini Ketiga Tidak Salah Salah Yang Dimana Anda Harus Tahu Demikian Surat Lamaran Ini Saya Sampaikan Demikian Surat Lamaran Saya Sampaikan Dibuat Dulu Setelah Dibuat 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 Disampaikan Misinya Mesti Dibuat Seperti Ini Atas Perhatian Bapak Ibu Saya Ucapkan Terima Kasih Terus Yang Kedua Atas Perhatian Kata Gaji Orang Ketiga Ini Salah Harus Siapa Bapak Ibu Ini Dikaji Bapak Ibu Kalau Ini Ini Salah Yang Umum Sering Saya Temu Atas Perhatian Ini Kata Bapak Atau Ibu Atau Saudara Nah Ini Perlu Dibuat Tanyakan Masih Timur Tata Maka Yang Lebih Tepat Ganti Bapak Ibu Yang Ketiga Atas Perhatian Bapak Ibu Saya Haturkan Kata Haturkan Haturkan Ini Seperti Bahasa Jawa Padahal Kita Bahasa Indonesia Tentu Kita Hati-hati Inilah Walaupun Spirit Tapi Perlu Kita Perhatikan Baik Anak Sekalian Ini Salah Menutup Sama Dengan Salah Pembuka Hampir Sama Posisinya Berbeda Kalau Tadi Ada Di Sebelah Kiri Yang Ini Sebelah Kanan Bawah Nah Salah Menutup Yang Lebih Tepat Dan Pas Adalah Kata Hormat Saya Dan Diakhiri Dengan Tanda Komah Ingat Hormat Hanya Besar Diakhiri Tanda Komah Yang Kedua Misalnya Padahal Sama Kata Hormat Saya Tapi Tanda Tidak Tanda Tanda Bacanya Begitu Mulai Ketika Juga Salah 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 Mana Ada Tanda Komah Tapi Burung Awal Kecil Harus Besar Begitu Juga Waalaikums 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 Ini Kurang Benar Mengapa Dikhawatirkan Bila Yang Memiliki Perusahaan Itu Bukan Orang Muslim Baik Kita Lanjutkan Nah Tanda Tangan Hormat Setelah Masa Disana Ada Tanda Tangan Tanda Tangan Dan Nama Pelamar Ini Yang Saya Masuk Nama Pelamar Ini Harus Sesuai Dera SIT EGT MGT 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 Kalau MPD Ya Tadi kan MPD Di atas Memang Sengaja Saya Bidakan Tapi Harusnya Sama Harusnya Di sini MPD Kalau Atas MPD Di sini Harus MPD Kalau Atas MM Di sini Juga Kalau Tadi MPD Kan Ada Dua Huruf Tapi Kalau MM Seperti Ini Singkatannya Kalau MPD Seperti Singkatannya Tolong Diingkat-ingkat Itu Setelah Itu Selesailah Sudah Anda Dalam Penulis Surat Lamaran Pekerjaan Kalau Penyamera Ini Salah Salah Dimana Coba Ada Termangi Bira Asputi Aturan Luruk Ada Ada Yang Lurus Ada Yang Tidak Lurus Dan Gelarnya Ini Salah Harusnya Ada Titik Di Antara SJT Begitu Juga MM Maka Ini Perlu Kita Perhatikan Jadi Tolong Perhatikan Betul Apa Yang Saya Sampaikan Insya Allah Kalau Anda Perhatikan Saya Yakin Nanti Tidak Ada Kesulitan Baik Kita Lanjutkan Sekarang Tugas Anda Agar Anda Paham Betul Dengan Materi Ini Maka Tugas Gampang Cari Eklan Lomong Kerja Yang Dimuat Di Sebuah Surat Kabar Banyak Surat Kabar Yang Berdasarkan Lomong Kerja Tersebut Buatlah Surat Lomong Kerja Untuk Pekerjaan Yang Anda Ingin Sesuaikan Dengan Pekerjaan Yang Yang Pertama Maaf Lanjutkan Gunakan Bahasa Sopan Dan Ejaan Yang Tepat Alias Lubi Perhatikan Satu Isinya Tolong Isi Perhatikan Urut Tanya Unsur Unsurnya Diksinya Bahasanya Perhatikan Terus Gunakan Yaitu PUB Perdepan Umum Berjalan Bahasa Indonesia Yang Penulisan Nama Pelamar Disertai Dengan Gelar Kesarjataan Yang Diinginkan Ini Secara Langsung Adalah Sama Berdoa Moga Gelar Yang Dinginkan Terkampun Amin Anggap Anda Sudah Sarjataan Anggap Anda Sudah Tugas Ini Nanti Sama Dikirimkan Pada Akun Bapak Ibu Guru Anda Akun Bapak Guru Anda Atau Ditulis Buku Tugas Setelah Itu Nanti Tunjukkan Pada Bapak Ibu Guru Insya Allah Akan Diperiksa Dan Mana Yang Kurang Berada Sekiranya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Kali Kedua Ini Yaitu Tentang Kebahasaan Surat Tempat Pekerjaan Semoga Anak-anak Bisa Memahami Dan Langsung Bisa Mengerjakan Tugas Yang Saya Berikan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih